Pemirsa tidak ada tempat yang aman dari tindak kejahatan termasuk di tempat ibadah. Tas milik seorang wanita yang tengah sholat dan beristirahat di Masjid Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pun raib di gondol pencuri. Aksi sang pencuri ini terengkam oleh kamera CCTV. Usai mengambil wudhu, Sri Yuanita langsung masuk ke bagian tempat ibadah wanita di Masjid Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Senin Siang. Dari rekaman CCTV, seorang pria yang mengenakan ceket hijau terlihat memasuki halaman Masjid Pengadilan Tinggi dan berulang kali masuk ke luar masjid. Setelah menemukan targetnya, pelaku pun berpura-pura duduk di baris belakang tempat ibadah pria. Ia pun berulang kali meraih tas milik korban. Saat korban lengah, tas berisi kamera digital, telpon genggam, dan surat berharga tersebut berhasil dibawanya kabur dari dalam masjid. Sri yang sempat tidur beberapa saat setelah sholat, sadar tasnya raib dan menghubungi pihak masjid. Menurut pihak masjid, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Mulai dari sepatu, sandal, dan barang berharga lainnya yang hilang. Untuk itulah pihak masjid memasang kamera CCTV. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Syafrin melaporkan. Selamat menikmati.